Washington, 2023 akan menjadi tahun yang sangat penting bagi teknik kedirgantaraan Amerika, serta bagi NASA. Penerbangan pertama Jet Super AS Lockheed Martin ke-10-59C direncanakan untuk tahun depan. X-59 adalah pesawat supersonik eksperimental yang sedang dikembangkan di Skumworks untuk proyek demonstrasi penerbangan Low Boom NASA. Proyek ini dimulai bertahun-tahun yang lalu. Tujuan utamanya, setelah diproduksi dan diuji, adalah mulai mengumpulkan data kunci. Mereka akan dibutuhkan oleh Amerika Serikat sehingga di tahun-tahun mendatang data inilah yang akan membentuk masa depan penerbangan supersonik komersial Amerika. Sejarah mengingat pesawat komersial supersonik pertama, Conchorde, Perancis. Namun keberadaannya singkat, dan tidak dimahkotai dengan kesuksesan besar seperti yang diharapkan. NASA menjanjikan X-59 akan berbeda dari Conchorde dan mengatasi masalah gelombang kejut. Pesawat supersonik komersial saat ini dilarang di AS justru karena gelombang kejut yang menyebabkan turbulensi di udara saat mencapai kecepatan suara dan menghasilkan 100 decibel energi suara yang dapat terdengar hampir sejauh 50 km. Sumber AS melaporkan bahwa X-59 yang ditunggu-tunggu telah menerima mesin turbofanya. Ini adalah F414 GE100 yang dikembangkan oleh General Electric. Mesin dapat mencapai daya dorong 98 kN pada afterburner penuh. Insinyur memperkirakan berkat mesin ini. Superjet baru NASA akan terbang di ketinggian 55.000 kaki dan mencapai kecepatan penerbangan maksimum Mach 1,4. Sumber industri melaporkan bahwa Lockheed Martin awalnya bersedia menguji mesin F404. Mesin ini digunakan pada jet tempur FA-18 tertentu yang dirancang khusus untuk NASA. Ternyata F404 tidak bisa menghasilkan daya dorong yang diinginkan, sehingga proposal ini ditolak. Selain itu, alasan lainnya adalah untuk menghasilkan daya dorong yang diinginkan, Lockheed Martin perlu mengintegrasikan dua mesin ke dalam X-59, tetapi tidak ada ruang. Kemudian General Electric menyadari bahwa mereka telah mengembangkan mesin untuk pesawat tempur Sub Gripen Sweden, yang dapat menjadi dasar mesin jet super masa depan. Itu terjadi setelah ditetapkan bahwa F414 GE10